Utara mulai dari Bangkalan sampai Sunem, sumenap wilayah Utara itu udah disatu dengan isu narkoba kayaknya Saya dulu juga sempat satu forum dengan Pajdengan dan saya itu wow banget itu data-datanya terkait dengan narkoba di Madura Oke next please Bojongoro, mari kita lihat ke Bojongoro lagi ini juga yang potensial itu potensi konfliknya itu adalah bentrokan antara Narkoba Ya, ada suplai ada timan seperti itu, lanjut Nah ini modus toprandi ya bermacam-macam Nah memang terus terang aja Madura ini memang menjadi salah satu ya basis ya daripada narkoba Kenapa? Karena memang orang-orang Madura itu kan baik jadi TKI Di Malaysia Malaysia itu memang transitnya narkoba disana Narkoba transitnya ada disana Jadi TKI-TKI ini terus selalu menyelundupkan narkoba Jadi berapa kali kita menemukan barang-barang itu adalah melalui jasa titipan, jasa titipan ilat seperti itu dari Malaysia Seperti itu yang terjadi Namun begitu mereka sudah mulai curiga-curiga tidak diambil barang itu Seperti itu Seperti itu, jadi memang ada korelasi ya antara TKI dengan permasalahan narkoba di wilayahnya Ya, mohon Sekarang ada di wilayahnya BNN kan buat yang kota ya Seperti Madura itu hanya satu BNN Di Ngawi gak ada, di Mucunegoro gak ada, di Jombang pun gak ada Seperti itu Dan TKI bersama-sama untuk melawan Karena ini memang juga narkoba Sekarang jadi kurin narkoba saja Asal berani saja Itu gak modal apa-apa dibayar Bahwa barang dari Jakarta sampai ditujuan Hotel disiapin, mobil disiapin Sampai kemudian diserahkan ke orang sudah cair dapat 20 juta Ya, seperti itu Nah, ini yang salah satunya Dan di satu sisi Narkoba itu Kalau yang sekarang ketop ini kan sabu-sabu nih Metam-metam vitamin Itu adalah Ya kan Hormon-hormon Dopamin ya memang Seperti kalau kita makan ya kan Enak kan Itu mungkin hormonnya keluar Puluhan kali keluarnya Namun ya permasalahannya Ya itu yang akan menimbulkan Yang lebih parah lagi Sudah kecanduan Sudah gak ingat yang lain-lain Yang ini cuma dituuh aja Ini akan terus berkembang Lanjut Nah ini rehabilitasi Kita Ini di Jawa Timur Jadi ya kita harus Perbanyak ini Rehabilitasi tempat Dan permasalahannya sekarang Tidak semua kabupaten ada tempat rehabilitasi Ya kan Di Jawa Timur semua dua tempat rehabilitasi Punya pemerintah Yaitu di rumah sakit Menur Dan rumah sakit Jiwa Lawang Karena memang Urusan Kreativitasi itu Urusan dengan kejiwaan Ya Kalau sudah jiwanya rusak Ya repot kita Ya Nah yang lain Dan ada Dan berbayar lagi Nah seperti itu Kecuali yang kaum miskin-miskin Sekali baru Itu diberapa Dan kali bayaran Seperti itu Ya lanjut Terima kasih